Aku adalah pengusaha pambang besi. Harta berlimpah datang tiada henti. Berjalan penuh gaya, menggunakan jas tendasi, bahkan mengendarai mobil Ferrari. Walau hujan, banjir, bahkan gempa bumi, aku takkan peduli. Selama harta ku beranak-pinak, menumpuk pemerintah menjadi budak. Ramai, ramai, ramai warga berdemo. Katanya sih ingin menutup tambang ini, namun percuma. Nah, pemerintahan hukum di negeri ini sudah aku beli persetan dengan alam ini. Persetan dengan rakyatku di sini. Kini semua itu, Pak Ilusi. Teralih oleh proyek tambang batu besi. Lubang-lubang mengalangkan tanpa arti. Tapi sakit hati sang petani. Lihat sawahnya, kini tiada lagi. Tempat ia menahan panas dan merajut mimpi. Suka, duka sudah biasa ia jalani. Demi keluarga, bangsa dan... Namun, banyak yang memandang kecil jalan hidup seorang petani. Mereka dianggap tak ambil alih untuk pembangunan negeri. Mereka para penjabat perdasi. Bermodalkan kertas, pensil, dan janji. Memberikan angan untuk para petani berganti profesi. Dulunya subur serta makmur. Kini tergusur menjadi harapan yang tak muncul. Mereka yang kukur. Orang-orang yang tak pandai bersyukur. Mereka yang pandai bersyukur. Kini malah harus bersyukur. Apa yang salah dengan negeri ini. Tak tahu siapa yang harus dibela dan dihenti. Kini, padi tak bersemil lagi. Perlahan namun pasti. Para petani harus berganti profesi. Demi proyek tambang batu besi. Petani di negeri ini rela perlahan berhenti. Ketika keadilan diinjak-injak. Kebenaran makin terkoyak. Dimanakah engkau bertijak? Negeri ini semakin rusak. Dipimpin para penguasa congkak. Peribumi pun tergusur jadi budak. Komprador asing. Pesta merompak. Sejarah merekam jejak bisu. Rentetan peristiwa dalam haru. Penuh diri. Menurut reformasi. Melepas orde baru. Apadanya orasi. Berbalas. Timah penuhu. Mengkritik pun jadi hal taku. Berontak. Terujung nyawa hal itu. Diam. Dan duduk saja di pangku. Turuti. Dan tunduk apapun yang raja mau. Bangunlah wahai jiwa-jiwa merdeka. Bersama mendobrak tembok tirani. Saatnya rakyat bergerak. Menjemput perubahan esok hari. Terima kasih telah menonton.